Baik Bapak, sudah saya istikahat, mohon di sini Bapak Haji Prabowo Subiato untuk bisa menyampaikan kata sambutannya. Kami persilahkan Bapak. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Jenderal TNI Punawirawan Wiranto Dewan Pergimangan Presiden. Yang saya hormati Ketua Umum Laskar Pemuda Dayak. Bapak Sandy Meru Esa. Saya minta maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir sendiri secara fisik karena kegiatan-kegiatan yang berhidupan dan yang tidak bisa saya hindari. Dan acara-acara yang saya harus penuhi sehingga tidak mungkin saya hadir di tempat saudara. Tetapi, ini tidak berarti bahwa saya memandang acara saudara tidak penting. Justru, saya memandang acara saudara sangat penting. Dan saya berjanji kepada saudara, saya berjanji kepada saudara bahwa saya akan berusaha untuk pada saatnya yang memungkinkan untuk datang sendiri ke Kalimantan Timur. Dua kali pemilu, satu kali pilkada, saya bersaing melawan Pak Jokowi Widodo. Tetapi, walaupun beliau menang tahun 2019, beliau mengajak saya untuk bersatu, untuk bersatu berbakti kepada negara dan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan, saya menerima ajakan itu karena cinta tanah air dan cinta rakyat Indonesia. Kami tidak malu-malu mengatakan, kami adalah tim Pak Jokowi. Kami akan melancarkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Yang telah dibangun oleh Pak Jokowi Widodo adalah fondasi yang kuat, fondasi yang sangat kuat. Fondasi ini harus kita gunakan untuk menambah keberhasilan, untuk menambah kemajuan bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya minta maaf dan semoga yang maha kuasa senantiasa melindungi saudara-saudara sekalian, melindungi rakyat Kalimantan, melindungi rakyat Indonesia, memberi kebaikan kepada kita semua, saudara-saudara sekalian. Jangan menghabiskan baterai musuh selain kosong dua. Yang tidak setuju, hati-hati. Apalagi yang menolak ibu kota negara. Sudah ada dua mati. Sudah penting nih, saya bukan garang-garang nih. Sudah ada dua tokoh yang mati. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo, yang memberikan dan menetapkan Kalimantan sebagai tempat IKN. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kita harus mengawal dan mengamankan ini. Bukan harga diri lagi, tetapi harga mati. Sudah? Yang kedua, bicara politik, bicara dukungan. Saya berdiri sini, tidak malu-malu. Kita harus mendukung orang yang mendukung IKN. Jangan coba-coba. Ya? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saudara-saudara Kalimantan Kalimantan adalah pulau yang sangat besar Kalimantan bagian dari Indonesia Dimana terkandung kekayaan yang luar biasa Yang melipah-lipah ada di Kalimantan Masa depan bangsa Indonesia ada di Kalimantan Karena itu Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Raju Memutuskan untuk menetapkan ibu kota Nusantara Ibu kota negara Di Kalimantan Kaudara-kaudara sekalian Kita adalah tim Timnya Joko Widodo Kita tidak malu-malu mengatakan itu Saudara-saudara sekalian Saya ingin berapa kali berseberangan dengan Pak Joko Widodo Saya bersaing dengan beliau Saya berkompetisi dengan beliau Tetapi akhirnya beliau mengajak saya bersatu Demi rakyat Indonesia Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati